Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua sekarang saya tengah berada di ruang sehat Masjid Taqwa Negeri Telawi Dimana tempat ini adalah saya menerima pasien-pasien Untuk kurukiah, untuk berbekam, untuk konsultasi kesehatan Untuk konsultasi keluarga dan juga obatan herbal Alhamdulillah sahabat Ruang sehat Masjid Taqwa Negeri Telawi Memang kita dirikan atau kita bentuk Untuk membantu masyarakat dalam pengobatan-pengobatan secara tibunabawi Tidak itu saja sahabat Ini juga membantu memurnikan akidah masyarakat Zaman sekarang sudah sangat maju Zaman di tahun 2020 Tetapi masyarakat tetap saja melakukan pengobatan-pengobatan dengan perdukunan, kesyirikan Lalu untuk mengusir gangguan-gangguan jin Mereka pergi ke perdukunan Bahkan sahabat, orang-orang yang pergi ke perdukunan ini tidak hanya orang-orang kampung yang tidak sekolah Atau tidak punya pengetahuan, ilmu pengetahuan Tetapi malah justru pengobatan-pengobatan dengan cara perdukunan, dengan jin Itu dilakukan oleh orang-orang cerdas Baik itu dari kalangan PNS, dari kalangan profesional Bahkan ada dari kalangan dosen Subhanallah, luar biasa sahabat Ini benar-benar semacam pengetahuan yang terbelakang yang salah Secara struktur atau sistematis yang membuat masyarakat menjadi latah Bahwa ketika ada yang sakit, ada mau membantu seseorang yang terkena gangguan jin Langsung saja latah pikiran mereka berkata bahwa perdukunan adalah salah satu solusi terbaik Nah bahkan sahabat, di zaman sekarang juga masyarakat walaupun dengan pengetahuan yang tinggi Pengetahuan yang tinggi, sekolah yang tinggi Tapi mereka masih bingung Bertanya mana yang dukun, mana yang ustad pengobatan secara Tibun nabawi atau yang diajarkan dan disunahkan oleh Rasulullah SAW Pada saat ini, untuk sakit tenggorakan seperti ini Karena beliau setiap maghrib dan subuh sakitnya terasa kumat Ini kemungkinan besar adalah gangguan jin Nah kita butuh disini air segelas yang dibacakan Al-Fatihah 7 kali Lalu minyak zaitun Itu tenggorakan air yang dibacakan Al-Fatihah 7 kali dan minyak zaitun Disini kita bukang tempat-tempat yang terasa nyeri, terasa sakit Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit beliau Kita akan rupiahkan Al-Fatihah 7 kali dan minyak zaitun Amin Idina sirata al-mustaqib Sirata al-lazina an'amta alaihim Gha'iril ma'adubi alaihim Walah dhalin Amin Gha'iril ma'adubi alaihim Diagak-agak ini Cuma baca Al-Fatihah ini Leda Kita tadi saya sudah bacakan 7 kali Al-Fatihah Begitu sahabat kalau ada yang sakit seperti ini dibacakan Al-Fatihah Terus-terus dibacakan Al-Fatihah Air minum gelas dibacakan Al-Fatihah 7 kali Teruskan minumkan tambah minyak zaitun Tambah batu saudara juga bagus Air jahe, air kelapa muda ini bagus nih Untuk penyembuhan A'udhu billahi minash shaytanir rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Ghoirin ma'adubi alaihim Walantot Amin Amin Ini apa nih? Ini ya Kita akan Baik kita akan Lukakan Akan keluarkan darahnya dengan Darum yang biasa kita gunakan Untuk bekam untuk gambar pengeluaran darah kita di PBI tidak ditampilkan videonya insya Allah nanti setelah bekam kita akan lanjutkan videonya Alhamdulillah sahabat semua pasien yang tadi sudah kita bekam di titik-titik beliau kan beradang tenggorokan kita bekam di titik sunah lalu di bagian yang sakitnya sudah kita bekam Alhamdulillah setelah dibekam beliau terasa ringan badannya beliau sakit seperti ini unik karena setiap maghrib dan subuh sakitnya kambuh ini potensi besar adalah gangguan jin nah beliau sahabat memang beliau tidak sholat dan sudah lama tidak sholat sehingga saya mewajibkan kalau dia ingin sembuh harus sholat sholat adalah pagar bagi dirinya agar jangan mendapat gangguan jin agar jangan lompat diganggu oleh jin kalau orang tidak sholat akan diganggu oleh jin dan dilarang pergi ke dukun saya saya perintahkan dia jangan sampai pergi ke dukun lagi agar dia sembuh nah ini janji yang dia sudah ikrarkan sholat dan tidak terdukun insyaallah sahabat dengan akhirnya beliau beli sari kurma dan minyak zaitun insyaallah ini akan menyembuhkan peradangannya dan yang paling penting adalah ayat putih yang dibacakan Al-Fatiha sebanyak 7 kali ini wajib dia lakukan pagi hari sebelum makan dan siang juga malam 3 kali sehari kalau bisa sesering mungkin kalau bisa air galon yang besar itu dibacakan Al-Fatiha 7 kali itu diminumkan terus insyaallah sahabat itu jadi sembuh alhamdulillah terasa kata beliau pasien saya ini setelah dibekam dan dirukiah beliau terasa lebih ringan alhamdulillah badannya terasa lebih segar dan dia berjanji akan melaksanakan sholat dan dia berjanji tidak akan pergi ke dukun lagi itulah sahabat berbagi ilmu kita pada saat ini pasien yang radang tenggorokan sakit sudah lama tidak bisa sembuh walaupun beliau pergi ke dokter walaupun beliau pergi ke dukun dan beliau susah tidur mudah-mudahan ke depan beliau sehat dalam 3 hari ini akan saya cek bagaimana sholat beliau saya akan telepon kembali apakah ia sholat atau tidak lalu apakah dia membacakan al-fatihah kepada air minumnya atau tidak lalu apakah dia mengurangi atau menghentikan makanan-makanan yang menyebabkan menyakit gula, minyak makanan-makanan berpenyedap berpengawat dan yang paling penting adalah ia merukiakan dirinya sendiri semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh